Argentina! Champions of the World! Duo klub raksasa Liga Inggris Manchester City dan Manchester United dikebarkan saling berebut untuk mendapatkan pemain Inter Milan. Media Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan, MU dan City saat ini berminat merekrut back tengah Inter Milan Alessandro Bastoni pada tahun 2023. Alasan kedua tim raksasa Inggris itu saling sikut untuk mendapatkan Alessandro Bastoni, di samping dari segi bakatnya juga karena bisa mendapatkan sang back dengan harga yang relatif murah. Pemain berusia 24 tahun itu belum memperpanjang kontraknya di Inter Milan yang akan habis akhir musim depan. Karena kontrak tinggal sedikit, harga Bastoni tidak akan terlalu mahal. Sebenarnya tidak ada dalam perencana Nerazzurri untuk mendepak Bastoni di jendela transfer mendatang. Namun, situasinya memang sedang tidak menguntungkan. Kontrak Bastoni di Inter akan habis pada 2024. Langkah yang diambil oleh Inter adalah membuka negosiasi kontrak baru. Laporan dari Tutosport kemudian mengklaim bahwa negosiasi kontrak baru ini tidak berjalan lancar di awal. MU dan Siti butuh back MU perlu back tengah mumpuni karena tak bisa hanya bergantung pada dua Lisandro Martinez dan Rafael Varane sepanjang musim. Pasalnya, MU harus bermain di empat ajang sekaligus tiap musimnya. Siti, meski pertahanannya sangat kokoh, juga membutuhkan kehadiran Bastoni. Gaya mainnya disukai manajer Josep Guardiola. Eks pemain Atalanta itu bisa menjadi pengganti bagi Emerick Laporte yang ingin cabut dari Etihad Stadium. Kesempatan Bastoni Hengkang Laporan dari Tutosport bahwa negosiasi antara manajemen Inter dan Bastoni belum menemukan titik terang. Masalah utamanya adalah gaji. Tawaran awal gaji dari Inter ternyata tidak menyenangkan Bastoni. Tidak disebutkan secara pasti berapa tawaran yang dilayangkan Inter. Pun tidak ada penjelasan seberapa jauh perbedaan antara tawaran dan permintaan tersebut. Satu yang pasti, negosiasi ini belum kandas. Inter sedang mencari formula lain untuk bisa meyakinkan sang pemain bertahan di Gio Cepemeaza. Laporan yang sama menyatakan bahwa situasi Bastoni yang tidak pasti menarik minat sejumlah klub. Dua tim besar Inggris diklaim berminat memboyongnya. Harga murah Klub peminat cukup menyiapkan dana sekitar 52 juta euro saja untuk bisa membawa Bastoni di bursa transfer musim panas 2023. Apalagi keuangan Inter Milan belum stabil sehingga harus melego pemain andalanya. Menurut laporan Vichayas, MU dan Manchester City siap bersaing memperebutkan Bastoni. Bandera 52 juta euro tidak akan terlalu sulit bagi MU maupun City mengingat anggaran belanja cukup besar yang dimiliki kedua klub. Harga murah Bastoni membuat City tergiur. Karena incaran utamanya yakni Hosko Guardiol dari Red Bull Leipzig harganya sangat mahal mencapai di atas 80 juta euro setelah bersinar di Piala Dunia 2022 bersama Kroasia. MU dan City sama-sama butuh peremajaan di lini belakang pada musim panas 2023. MU berencana melego empat pemain bertahannya di musim panas 2023 seperti Harry Maguire, Bill Jones, Eric Bailly, dan Axel Tuan Sibi. MU siap bayar dua kali lipat Dilansir dari Manchester Evening News, MU siap menggandakan gaji Bastoni menjadi dua kali lipat lebih banyak dari yang diterimanya sekarang. Beberapa musim kebelakang, pemain bertahan telah menjadi masalah kronis bagi Manchester United. Klub yang identik dengan warna merah tersebut sangat kesulitan untuk menemukan back tengah yang berkualitas. Hal tersebut akhirnya menjadi efek berantai yang mempengaruhi kualitas permainan MU. Paling baru adalah ketika MU dibantai habis-habisan oleh rival abadinya Liverpool dengan skor 0-7 di Anfield akhir pekan lalu. Rafael Foranid dan Lisandro Martinez yang sebenarnya tampil bagus sepanjang musim 2022-2023 tampak tidak bertaring kalau berhadapan dengan Mohamed Salah dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, United akan berambisi untuk menambah stockback tengahnya. Apalagi ditambah dengan sang Kapten Harry Maguire yang diisukan akan angkat kaki dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Melihat potensi ketatnya perburuan bintang muda Italia tersebut, Manchester United kabarnya siap menyodorkan gaji dua kali lipat. Ada klaim yang menyebutkan saat ini Bastoni menerima gaji sebesar 4 juta euro per tahun. Dan dispekulasikan MU siap menawarkan bayaran sebesar 8 juta euro per musim. Sedang Bagus-Bagusnya Alessandro Bastoni musim ini sedang bagus-bagusnya. Terakhir, dia didapuk sebagai man of the match saat melawan Benfica di Liga Champion 2022-2023. Bag berusia 24 tahun itu memang bermain cemerlang. Bastoni sukses mengantar Inter Milan menggulung tuan rumah Benfica 2-0 dalam pertemuan pertama perempat final Liga Champion di Estadio Dallus, Rabu, 12 April 2023 di Nihari WIB. Selain mengawal ini belakang Inter Milan yang tidak tertembus lawan, Bastoni juga bersumbangsi atas gol Nicolo Barella pada menit ke-51 yang berawal dari asisnya. Bastoni juga menjadi pemain Inter Milan dengan asis terbanyak di Liga Champion musim ini. Palang pintu berkaki kidal itu membuat tiga operan berujung gol dalam delapan penampilan. Bastoni juga masuk daftar pemain dengan asis terbanyak di Liga Champion. Dia duduk di posisi kedua setelah Lionel Messi, Leon Goretzka, Fisa Fareskelia, Diogo Jota, dan Joao Cancelo yang membukukan empat operan berujung gol. Situs penyedia hasil sepak bola Sovascore merangkum statistik Bastoni ketika menghadapi Benfica yang mencatatkan 1 asis, 4 sapuan, 3 tackle, 5 ground duel, 1 aerial duel, 2 operan kunci, dan 2 kali menciptakan peluang emas. Bastoni hanya absen sekali dalam sembilan partai Inter Milan di Liga Champion musim ini. Dia menjadi pemain kelima dengan catatan menit terbanyak yaitu 655 menit. Catatan itu menunjukkan seberapa pentingnya peran Bastoni untuk Inter Milan. Palang pintu bernomor punggung 95 itu didukung postor yang menjulang 190 cm yang sangat ideal sebagai bank. Total di musim ini, Bastoni sudah 33 kali bermain buat Inter Milan. Pemuda kelahiran 13 April 1999 itu mampu menorehkan 6 asis plus 4 kartu kuning. Segedar informasi, dia juga pernah dipinjamkan ke Atalanta dan Parma. Sangbeck telah memenangkan Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana bersama Inter Milan serta menjadi bagian dari skuad Italia pemenang Euro 2020. Inter bingung Situasi ini membuat Inter berada dalam posisi yang sulit. Dari segi kekuatan finansial, Manchester City dan Manchester United jelas tidak kesusahan untuk menyanggupi permintaan gaji Bastoni. Di sisi lain, Inter sadar betapa vitalnya Bastoni di lini belakang. Sejauh ini, ia telah banyak membantu pertahanan Inter. Ine Rezuri masih berharap bisa membujuk Alessandro Bastoni untuk bertahan lebih lama lagi. Bastoni digadang-gadang akan meneruskan tugas menjaga pertahanan Inter setelah kepergian Skriniar di akhir musim ini. Ternyata, yang berminat back Inter Milan itu tidak cuma duo Manchester saja. Melainkan ada beberapa klub raksasa Eropa lainnya menurut informasi yang berminat menggunakan jasa back Italia itu. Ada Chelsea, PSG dan Tottenham. Nah, setelah melihat ulasan di atas, menurut football lover siapa yang akan mendapatkan Alessandro Bastoni? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.